Saya ingin mengerti maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option atau forex, crypto, dan lain sebagainya. Sahabat Kompas.com, tersangka kasus penipuan aplikasi Quotex Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan menyampaikan permintaan maaf di bares Krimpolri, Jakarta pada selasa 15 Maret 2022. Ia berharap masyarakat di seluruh Indonesia bisa memaafkan perbuatannya yang membohongi banyak pihak. Selain itu, ia juga berharap hukuman atas dirinya dapat diringankan. Yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Terudian juga, apa namanya, untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati agar tidak terlalu ini sama trading-trading yang kelegal. Terima kasih. Diketahui, Direkturat Tindak Bidana Cyber Barat Krimpolri menyita uang tunai milik Doni senilai 3,3 miliar rupiah. Selain uang tunai, Direktur Tindak Bidana Cyber Barat Krimpolri, Brigjen Asef Edi Suheri, mengatakan petugas juga menyita dua rumah milik Doni di Bandung dan Soreyang, Jawa Barat. Kemudian terdapat total 18 kendaraan roda dua milik Doni yang sudah disita. Beberapa di antaranya yakni dua unit motor Kawasaki Ninja, satu motor BMW, satu motor Ducati Super Leggera, lima motor Yamaha Jir, satu motor KTM, serta satu motor MSI. Selanjutnya ada juga enam kendaraan roda empat yang disita, yakni satu kendaraan Porsche 911 Carrera 4S, dua kendaraan Honda CR-V, satu mobil BMW, serta satu mobil Fortuner. Penyidik juga menyita barang bukti lain seperti sejumlah akun email, YouTube, dan media sosial Doni. Terdapat juga 27 dokumen berupa sertifikat hak milik bangunan, STNK hingga ATM. Sehingga total aset milik Doni yang sudah disita mencapai 97 item, yang diduga mencapai nilai 64 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!